Selamat datang di Bangkok, Thailand Sekarang saya sedang berada di Thailand dan saya enggak punya banyak waktu di sini tapi saya mau jelajah negeri di Thailand Nah permasalahannya saya masih bingung kira-kira tempat apa aja yang bagus di Thailand Jadi sepertinya kita bakal telepon kawan kita yang dia itu pecinta Thailand banget lah ya HP bro Oke kita telepon dulu ya Halo Waktu gue enggak banyak satu menit aja sebutin lima destinasi yang rekomendit A** Bentar ya Lalu kayak saya uang kaget ntar ntar mau uang karun Terus ke Watbo Aikansiam Aikansiam Asiatik Asiatik Pataya oke lah ya Terus kalau memang ada waktu lebih lo ke Cainetawan deket situ kok bisa Oke Thank you Am Sudah lebih dari satu menit Oke teman-teman Sepertinya sudah tergambar Kita sudah megang list lima destinasi yang bakal kita kunjungi Tapi sebelum itu kita mau sewa motor dulu Oke Kita didapet lokasinya dan langsung aja kita menuju ke sini Let's go Sebelum petualangan kita mulai Ini kita pesen ojol Pakai aplikasi Bolt Dan kita mau menuju ke lokasi penyawaan motor Dan setelah itu baru kita mulai petualangan Oke sebelum mulai trip kita cari motor dulu buat explore ya Dan yang kita butuhin paspor Kira-kira pilih yang mana teman-teman Bagus yang merah atau yang biru Kayaknya kita ambil yang warna biru aja Oke, sekarang sudah berpikir lagi Jadi kita akan balik lagi Tidak? Tidak? Tidak 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 Jangan kehilangan Apa ini? Ini adalah pabu untuk pang Oke Terima kasih Dan pakaian? Tidak pakaian? Tidak pakaian Bawa itu Bawa itu Kamu mau pakaian yang cantik atau pakaian yang lucu? Tidak 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 Saatnya kita mulai petualangan ini Ini kita berangkat pukul 8 pagi Untuk menuju ke 5 destinasi yang sudah kita list Tapi sebelum itu kita mampir ke pasar dulu Untuk belanja sesuatu Oke Jadi ini kita mampir lewat pasar Dan kayaknya kita cari baju dulu deh Kita ganti baju Abis itu kita lanjut untuk eksplor Let's go Oke Jadi saya sudah dapat baju tadi dari pasar Langsung aja Kita ganti Saya beli beberapa baju Cuman kita bakal pakai baju yang ini Better lah ya Kalian tau gak Ini harganya berapa? Ini harganya cuman 90 baht 90 baht itu kalau dirupiahin Cuman 30 ribuan lah ya Oke Langsung aja Kita mulai tripnya Tapi saya gak sendirian Saya bareng Si Daos Oke Jadi saya bareng Daos Selama di Thailand ini Jadi langsung aja And let's Having fun First destination Kita nyampe di Icon Siap Oke Jadi kita bukan mau Destinasi ke mall ya Cuman ini kita lewat Mall aja Setelah itu di luar sana Nanti Di bagian balkonnya itu ada Kemandangan sungai Dan kita bisa nyebrang Kuat Arun segala macem Sini kita udah sampai di Rooftop Di Icon Siap Dan You are ready And look at this view Cuman kita berdua disini Dan itu momen yang paling mahal yang susah dicari Kalo ke tempat-tempat wisata tuh Kebanyakan Banyak orang gitu ya Cuman disini cuman kita berdua aja Dan view nya Liatin temen temen Disini gak ada orang Dan kayak Private gitu ya Kita bakal ke Kita bakal ke Wat Arun Dan beberapa Icon yang ada di Thailand Lewat Jalur sungai And look at this view Kita langsung aja Menuju ke bawah Untuk naik Kapal yang ada di bawah situ Nah jadi kita naik kapal yang ini Ini banyak dermaga Kita bisa lewat sini Dan nanti langsung ke Wat Arun And let's go Langsung aja kita lanjut Mempersingkat waktu Kita ke destinasi Yang kedua yaitu Wat Arun Let's go Tadi itu kita di atas sana Econ Siam Econ Siam di atas sana Liat view bawah ini Dan kalian bisa lihat Liat ini apa Ya Cuman gak apa-apa Katanya kalo Ibu Fabi yang ngerekam gak apa-apa Dari Econ Siam Untuk menuju Wat Arun Kita menggunakan kapal Dengan jarak tempuh Kurang lebih 15 menit Dan dari atas kapal Kita juga dapat menikmati Keindahan Thailand Dari bibir sungai Dan gak perlu waktu lama Kita pun sampai Thank you Dan selamat datang Di Wat Arun Buropodur lebih dari ini sih ya Lebih sih Wat Arun merupakan salah satu Dari beberapa kuil tertua Yang terdapat di Thailand Terbukti dari Arsitekstur kunonya Yang menarik Dan ini destinasi sejarah Yang sayang untuk kita lewatkan Kalo berkunjung ke Thailand Gua masih berkata-kata sih Soalnya Gua takut Bisa gak mutat Gua gak tau apa-apa ya Gua taunya Gua taunya Majapahit Ini bukan ya Guil yang itu ya Guil yang patung tidur itu Dan untuk mempersingkat waktu Kita langsung menuju Ke lokasi ketiga Yaitu Wat Po Do you know this place? No Wat Po To here? From here? From ya Thank you Ini kita ke destinasi yang ketiga Yaitu Wat Po Kita perlu nyobrang sungai lagi Tapi kali ini gak lama Cukup 5 menit aja Udah sampai Dan disini saya sebelum menuju kuil Saya beli asinan dulu di pinggir jalan Oke Ya Thank you Manganya tapi masih mentah gitu Iya Mengkel Enak 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 Wat Po Itu patung Buddha tidur ya Yang dilapisin sama emas katanya Ini gak tau entah disini Atau entah Disini Kita tanya dulu ya Excuse me Do you know this place? 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 Do you know? Do you know this place? Do you know? Dapat jawaban Kayak mana? Orang sini aja gak tau Loh Salah tempat kayak itu Tapi kayaknya ini sih Kita coba masuk sini dulu ya Oh iya ini Loh kayak mana? Gak tau Lah ini loh patungnya Pemikulannya besar banget temen-temen Mayoritas warga Thailand beragama Buddha Maka tak heran Kalau kita temuin Banyak terdapat kuil-kuil Buddha yang megah Salah satunya Kuil Wat Po ini Kuil ini terkenal dengan patung Buddha raksasa Yang berlapis emas Patung ini mempunyai tinggi kurang lebih 15 meter Dan panjang sekitar 43 meter Saya sangat kagum dengan keindahan sejarahnya Tapi saya gak bisa berlama-lama disini Melihat cuaca juga udah mulai mendung Sekundisian terus kuat arrow Dan ini Wat Po sudah kita kunjungin Dan next kita bakal ke pantai ya And here we go Disini cuaca kurang bersahabat Tapi ini menantang jiwa petualang saya Dan kita putuskan untuk lanjut Ini hujan-hujan kita deduh dulu Sambil makan Ini tadi kita pesen nasi ayam Di 7-eleven Widih Ini gak apa-apa ngemper Yang penting Alah Habis ini kita makan dulu Habis itu lanjut trip lagi ya temen-temen Ini perjalanan kita kan kurang lebih 2-3 jam Semoga di daerah patahnya nanti gak hujan dan cerah ya temen-temen ya Oke langsung aja And let's have the fun Perjalanan kali ini memakan waktu cukup lama Kurang lebih 3 jam Dan dengan kondisi cuaca hujan Dan di perjalanan Hujan pun mulai reda Dan kita putuskan untuk lepas mantel Dan sekarang saatnya kita menikmati perjalanannya We enjoy the trip Kita nikmatin perjalanannya Dan gak kerasa akhirnya kita tiba di pataya Dan setelah panjangnya perjalanan Akhirnya kita sampai Setelah 3 jam perjalanan Akhirnya kita Nyampe di The last destination Gak the last ya Nanti kita masih bakal berkunjung lagi Dan sekarang kita udah sampai di Pataya And this is Beautiful Pataya Masih diusahain temen-temen Karena disini katanya ketat di sana ada polis yang jaga jadi permainan itu dibatesin sampai jam 6 dan ini jam 6 jam 6 masih terang ya tuh matahari masih di atas tuh lagi diteleponin tuh sayang banget udah jauh-jauh disini kan sorry my friend who have ya 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 please only this time tomorrow I'm not here ya tomorrow oke have to padahal dinaikin kan padahal dinaikin semua udah kita 3 jam perjalanan lho naik motor buat kesini tujuannya emang buat main water sport tapi ya kok gimana lagi udah close padahal tadi kita dateng ya dateng tuh masih pada main kan kita masih panas kan masih panas tunggu sunsetnya turun gitulah ya jadi kita tadi beli-beli minum dulu ke several kan eh kesini lagi tutup gimana pun perjalanannya mau susah mau senang ya kita nikmatin aja gitu pasti ada hikmahnya ya sama tuh kita kalau main sepinggur nanti ada eksiden dari tau kan ya ya kita nikmatin itu aja nanti malem kita bakal lanjut ke job fair untuk nikmatin kulineran di bangkok dan terimakasih juga buat kalian yang selalu menanti nanti jelajah negeri thank you juga daos oke udah nemanin perjalanan kita di bangkok see you next time ya nanti malem kita masih masih berkelahana lagi ya dan ya udah kita mau nikmatin cacet dulu dan see you enggak boleh mau makanain tuh ngera no tak boleh mau makanain tuh ngera no di mulut itu kayak jadi cobain ya harus ditelan ya gak usah lama-lama udah coba di beli 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 Terima kasih.